assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar semuanya semoga teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tiada halangan suatu apapun min minyakupala amin baiklah teman-teman kali ini saya lagi berada di jembatan si pedang jembatan si pedang yang sudah kurang lebih enam bulan lebih itu ambruk runtuh jebol habis kena bencana alam itu banjir bandang teman-teman dan sampai saat ini belum ada tanda-tanda perbaikan untuk pemerintah setempat khususnya kabupaten banjar negara jembatan ini nih untuk menghubungkan mengarah dari arah pendahulu mengarah ke arah melayah mengarah ke arah sowok teman-teman dan dikarenakan jembatannya putus seperti ini kendaraan roda empat khususnya tidak bisa melintas dan untuk menuju ke desa sebrang itu teman-teman itu dibutuhkan jarak sekitar 20 kilo untuk menuju ke desa terdekat dan itu yang di bawah ada jembatan darurat yang warga yang bikin teman-teman warga bikin untuk sekedar bisa melintas berjalan hati maupun motor dan itu pun harus hati-hati untuk menghindari korban harus bener-bener hati-hati di situ teman-teman karena kalau sampai salah jalur disitu ya udah pasti langsung tergelincir dan masuk ke dalam sungai coba nanti saya akan turun ke bawah teman-teman untuk melihat kondisi kondisinya langsung yang ke tempat orang pada naik motor yang pada ngedrang lewat jembatan darurat menutup kali kacangan ini yang dari posisi saya itu dari arah dari arah bendawuluk teman-temannya daerah bendawuluk mengarah ke arah melayang yaitu dari Kecamatan Kalibening dari Kecamatan Banjarmangu yang mengarah ke melayang ke arah sejauh harus meter sejauh kurang lebih 20 kg harus melintasi Kecamatan Banjarmangu Kecamatan Wanajadi Kecamatan Penggelan baru lembus ke desa seberang yang akan dituju akses ini benar-benar warga sekitar itu sangat membutuhkan ya karena ini jalur satu-satunya teman-teman tapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda untuk perbaikan dan saya coba turun ke bawah untuk melihat kondisi sungainya di bawah teman-teman ini masih ada yang nanam jagung teman-temannya di bandaran sungai banyak banget pebatuan-pebatuan seperti ini teman-temannya karena ini dikerus sama curah hujan banjir jadi banyak banget pebatuan-pebatuan seperti ini dan ini jalur motor yang pada melintas ini teman-teman lewat sini teman-temannya karena ini untuk menuju ke jembatan darurat ini pakai motor untuk menuju jembatan darurat jembatannya itu benar-benar putus tinggal separoh itu teman-temannya yang separohnya sudah habis di dibawa sama banjir ya dan padahal itu kan dari jembatan kebawah itu kan cukup tinggi ya tapi karena curah hujan waktu itu curah banjirnya terlalu teras maka jembatan pun sampai hanyut ke bawah banjir ini banyak orang yang pada suka melintas di jalur darurat seperti ini ini banyak banget pebatuan-pebatuan ini biasanya warga juga pada butuh ya batu-batu yang seperti ini untuk bikin fondasi atau apa ya dan ini sungainya cukup luas tapi kalau lagi banjir ya semuanya kanan kiri full penuh air tapi kalau lagi nggak hujan ya airnya ya kecil seperti ini itu ketinggian jembatan sama sungai itu sebenarnya tinggi ya karena curah ya luar biasa jadi habis dan ini sepeda motor yang melintas teman-teman ini sungai ini dan ini yang menuju ke jembatan darurat disini harus hati-hati jangan sampai tergelincir tergelincir disini bakal berjubur ke jalan sungai disini harus benar-benar semoga pemerintah setempat sempat memperbaiki jembatan akses untuk warga teman-teman jembatan tweeting total mereka yang jembatan ini ша selamat menikmati baiklah teman-teman sampai di sini dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh